Kuliner legendaris Mie Ayam Waterfang ternyata sudah buka selama 27 tahun. Berbagai jenis makanan dijual di kedai makanan ini. Ironinya, akibat pandemi COVID-19, ini pendapatan pemilik Mie Waterfang terkena dampaknya, mengalami penurunan omset. Mie Ayam Waterfang masih menjadi pilihan pecinta kuliner. Mulai dari anak muda, sampai orang tua menyukai masakan yang dibuat langsung oleh para koki andalan warung makan tersebut. Ada pun menu favorit dan banyak dipesan untuk saat ini, yakni mie ayam bakso, mie goreng, dan kue tiaw, dan banyak menu lainnya. Akan tetapi, di masa pandemi COVID-19 ini, jumlah kunjungan ke Mie Ayam Waterfang sudah mulai menurun, karena masyarakat takut untuk makan di luar rumah. Pengelola warung Mie Ayam Waterfang, Jeff Riansyah mengatakan, di masa pandemi saat ini sangat berpengaruh, karena omset menurun drastis dari sebelumnya. Untuk masa pandemi itu memang sangat berpengaruh, jadi secara tidak lancar omset menurun drastis, jauh di bawah standar biasanya sebelum pandemi ini. Rajab, Silampari TV melaporkan.